Kita masuk ke berita pertama, pepersa tiga operator agen judi online bagian dari Sindikat Kasus Judi Online Internasional di Cianjur, Jawa Barat berhasil dibekuk oleh polisi. Polisi menyita sejumlah komputer yang dijadikan alat operasi untuk permainan judi dan transaksi. Ketiga tersangka berhasil diringkus di rumah kontrakan yang dijadikan sebagai mesin operator judi online di Desa Sindang Asi, Kecamatan Karangtengah, Cianjur. Penangkapan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari warga yang mencerigai aktivitas para tersangka di rumah kontrakannya. Informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian, Sindikat Judi Online tersebut bisa berau omset hingga ratusan juta rupiah perharinya, karena website judi tersebut bisa diakses bebas di seluruh Indonesia. Selain itu, judi online ini merupakan agen dari server judi online di negara Rusia. Selain menangkap pelaku, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, yakni tiga unit CPU, sejumlah layar monitor, buku rekening bank, HP, serta alat elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat transaksi dan pengoperasian website layanan judi online. Yang diamankan tadi sedang mengoperasionalkan kegiatan judi online itu dengan menggunakan berangkat komputer yang telah disitai ini. Para pelaku ini merupakan operator atau admin dari web judi yang servernya ada di Rusia.